Halo semuanya, halo ibu yang di samping aku Sama kakak dan Nova, sama Jeffrey di mobil yang satu Hari ini tadi kita makan-makan sama keluarga besarnya ibu Ada Eyang, ada kakak-kakak dan adik-adiknya ibu Om, tante, semua sama kewanakan-kewanakan Gak sempet nge-vlog, eh gak ada Eyang ya Oh, Eyangnya dari Cucu-cucu Iya, maaf ya guys Tapi gak sempet nge-vlog karena udah seru sendiri Karena udah lama gak kumpul Anyway, sekarang aku mau menyempatkan diri untuk ke salon dulu Aku mau potong rambut Terus ini aku sama James juga Tapi Nova agak cranky tadi karena panas Dan ngantuk karena masih jet lag Jadi kita pisah habis itu nanti kita barengan lagi Kita bakalan makan malam sama salah satu temen kecil aku Dan keluarganya juga, Lydia So, yeah follow us, ibu Berhubung gak ada vlog tadi pas ketemuan sama keluarga Karena udah saking hebohnya Jadi ini cuma beberapa foto dan juga cuplikan makanan yang kita having basically Ini keluarga besar kita Oke, kita udah sampai di mall Dan by the way aku maksa ibu untuk perawatan juga Basically sekalian kerimbat Karena kan bakal dipijit-pijit tuh jadi enak Jadi seenggaknya ibu juga bisa ya santai-santai Dan kalo James dia juga bakalan potong rambut Aku pribadi memang lagi suka dengan length yang di sekitar pundak Jadi gampang banget diurus kalo misal untuk balik lagi ke Kanada Terus aku juga akan warnain rambut aku Tapi aku gak mau bleaching Jadi aku cuma bakalan warnain biasa plus highlight juga Dan ternyata membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk melakukan itu semua Bayangin kalo itu bleaching Aku gak ngerti lagi deh But that's okay Karena juga ditemenin sama ibu dan James Jadi gak ngerasa bersalah untuk yang namanya Lama banget di hair salon Karena mereka juga perawatan Dan kemarin Kak Indri udah sebelum jemput aku di airport And by the way banyak banget di comment YouTube aku Yang nanya berapa lama di Indonesia In total vacation aku itu sekitar 3 minggu Tapi aku split Jadi aku bakalan di Jakarta Terus aku bakalan nyamperin Singapur juga Dan mungkin Malaysia Masih mungkin itu ya Karena kan James jarang gitu ya ke Asia Jadi mumpung lagi ada di Asia Jadi sekalian mampir sebentar Terus kita bakalan kemungkinan ke Bali Ke puncak dan Mana lagi aku masih belum tau Kalo misalnya kalian ada saran Untuk tempat-tempat kunjungan Boleh leave di comment below Kalo misalnya ada waktu Mungkin bisa dikunjungin juga Mungkin bisa dikunjungin juga Dan hampir 100 ribu Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Oke guys, di video ini bakalan singkat padat dan jelas banget Mohon maaf kalo banyak voiceover Tapi ini lebih untuk juga memori aku Untuk aku bawa lagi nanti ke Kanada So like hopefully still fun enough for you guys Sudah, jadi ini rambutnya Gak terlalu terang, gak terlalu gerab Menurut aku So it's perfect Terus udah ditulangnya juga gak terlalu pendek Tapi masih mudah untuk yang namanya dirias Terus udah gitu juga untuk taking care of Kalo aku udah pindah ke Kanada lagi Dan sekarang aku cuma di rumah mau istirahat sebentar Abis itu kita langsung cabut lagi ketemuan sama temen kecil aku dan keluarganya Makasih si tonton! 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 Aku udah ginta damut juga! Thank you, Peppa Ya! Wow! Let's go! Oh Oh my gosh We're in the same age and she's giving it to me What? This thing has to be open For us, we just dress like this every time It's a shirt You get variety, right? Thank you I'm sorry It's a big pressure on you, isn't it? No Loppa, ambil Loppa, ambil Loppa, ambil Loppa, ambil Mama Excuse me, man Sorry, Cimanik Aji Aji, kalau bisa ngebrang Thank you Aduh, masing-masing lebih jelek Aji yang bilang Aji Aji yang bukan Aji 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 Ibu kasih ibu dan肩 ini Ibu, ibu Hanya terlalu banyak Should have given Gotti chapter Alah hai 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 oke guys jadi Lydia dan keluarga ini tuh udah temenan sama aku dan keluarga aku tuh udah lama banget hampir udah lebih dari 15 tahun deh pokoknya udah ngelewatin up and down bersama-sama so I'm so grateful and honestly buat keluarganya Lydia selalu ada dan support keluarga aku dan semoga mereka bisa ngunjungin aku juga di Kanada Oke guys thank you banget udah ngikutin aku makan-makan dan ketemu sama keluarga besar dan keluarga temen kecil aku juga I will see you guys in the next video buat sekarang jangan lupa untuk like comment and subscribe bye